Oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Noor Tetap di channel saya Project DIM Microcontroller Nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat ya teman-teman ya Jadi alat ini adalah alat kirim terima data ya Yang berupa suhu ya teman-teman ya Dengan menggunakan wifi teman-teman Jadi disini tidak ada unsur internet ya Jadi seperti yang kalian lihat ya Disini saya menggunakan ESP32 ya teman-teman ya Nah ini ESP32 oke Nah ini ya ESP32 ini jumlahnya ada 3 Oke kalian bisa lihat ya 1, 2, 3 ya teman-teman ya Nah nanti ya dari tiap-tiap ESP ini ya Ini kan ada angka 1 teman-teman ya Lihat ya ini ada angka 1 dan ini ada angka 2 Oke Nah maksudnya apa kalau ada angka 1 dan angka 2 ini Jadi nanti si ESP ini ya ESP1 ini Ini ESP32 ya teman-teman ya sama ya Ini ESP32 Oke dan ini juga ESP32 juga teman-teman ya sama Nah jadi ada 3 buah ESP32 ya Nah dari ESP32 ini dia akan mengirimkan data ya Data yang diambil dari sensor suhu teman-teman ya Jadi sensor suhunya yaitu DS18B20 ini ya teman-teman ya Ini kalian bisa lihat ya ini ada sensor suhu DS18B20 Nah nanti ya kirim terima datanya itu dengan menggunakan wifi Jadi seperti ini Jadi kan seperti yang kalian ketahui ya Bahwa ESP32 ini kan Dia bisa mengeluarkan wifi ya teman-teman ya Nah jadi kita manfaatkan untuk fitur wifi nya itu Jadi si ESP32 ini ya Kita anggap node 1 ya teman-teman ya Node 1 Ya ini nanti dia akan mengirimkan data suhu ya Ke ESP ini Receiver ini teman-teman Ya berarti ini sebagai transmitter ya Kemudian ini sebagai receiver teman-teman gitu ya Nah ini node 1 ya Node 1 dia akan mengirimkan data suhu ke receiver ini Oke Begitu juga dengan yang ini ya Ini juga dia akan mengirimkan ya node 2 ini ya ESP32 ini Dia akan mengirimkan data suhu ke si receiver ini ya Nah kemudian ya untuk komunikasinya ya Antara 3 ESP ini Murni menggunakan wifi teman-teman ya Tidak menggunakan bluetooth atau wireless yang lainnya Ya jadi hanya menggunakan wifi saja Oke Nah kemudian dari si receiver ini ya Ini nanti akan ditampilkan di mana gitu ya Nah akan ditampilkan ke sini teman-teman Nah ini kalian bisa lihat ya Jadi disini ada IP address ya Jadi ada IP address Nah nanti disini akan kita lihat ya untuk Board 1 atau node 1 ya ini Ya untuk nilai suhunya berapa gitu ya teman-teman ya Disini dan untuk yang node 2 yaitu ini ya Suhunya berapa Nanti akan tampil di bawah sini teman-teman Gitu ya Nah ini pure ya teman-teman ya Dengan menggunakan IP lokal Ya dengan menggunakan IP lokal Ya tidak menggunakan IP Public teman-teman ya Oke Oke ya itu tadi untuk Untuk penjelasannya ya teman-teman ya Sekarang kita akan bahas Untuk skemanya gitu ya Bagaimana cara menghubungkan sensor ke ESP32 nya Oke teman-teman ya Untuk cara menghubungkan ESP32 ke sensornya ya Seperti yang kalian lihat disini ya Jadi ini saya menggunakan sensor DS18B20 ya Untuk sensor suhu Ya DS18B20 Nah kemudian disini ada 3 kaki ya Seperti yang kalian lihat ya Disini ada 3 kaki Nah disini ini apa gitu ya Jadi ini ada kayak lapan hitam Ini adalah resistor teman-teman ya Ini saya kasih resistor Di antara VCC dan datanya Itu dikasih resistor 4K7 ya 4K7 ohm ya Di antara Si VCC dan datanya Gitu ya Yang groundnya gak usah ya teman-teman ya Gak usah dikasih resistor Oke Nah sekarang untuk Masuk ke pin ininya Bagaimana gitu ya Ke pin ESP32 nya gitu ya Oke sekarang kita cek Satu-satu ya teman-teman ya Untuk yang VCC nya ya VCC nya itu kita Lihat disini ya teman-teman ya Jadi dia seperti biasa ya Untuk masuk ke 5V ya Nah kemudian untuk ground Itu seperti biasa Masuk ke ground ya Dan kemudian untuk yang Pin nya Yaitu ini ya Ini masuk ke pin 17 Ya Oke gitu ya teman-teman ya P17 ya Disitu ada tulisan P17 ya Untuk VCC ya Ini Kemudian untuk ground yang disini Gitu ya teman-teman ya Jadi seperti itu Jadi VCC Ground Yang abu-abu ini VCC ya Jadi ujung sini Kemudian ujung yang sini Ini adalah ground Kemudian yang datanya Yaitu di P17 ini Gitu ya Oke Nah Kalau yang note 2 Sama ya Sama juga ya teman-teman ya Jadi ujung-ujungnya Itu adalah VCC ground Ini ground Ini VCC Ya Kemudian ini adalah P17 ya Kalian bisa lihatnya ya teman-teman ya P17 ini Oke Oke ya Nah untuk Receivernya bagaimana Receivernya Kita tidak menggunakan Sensor ya teman-teman ya Jadi disini kita tidak Menggunakan sensor Karena ini Murni Menerima data saja Dari transmitternya ini ya Jadi transmitter note 1 Dan transmitter note 2 Oke Seperti itu ya teman-teman ya Untuk Skema pemasangannya Oke Oh ya Yang harus diperhatikan ya teman-teman ya Disini adalah Pertama yaitu Kalian harus tahu MAC address teman-teman Jadi MAC address ini penting ya Jadi MAC address Si penerima ya Si receiver ini Jadi nanti Hubungannya seperti ini teman-teman Jadi si note 1 transmitter ya Dia akan mengirimkan data ya Ke MAC address tujuan Ya Ke MAC address tujuan Nah Kalian harus tahu MAC address si receiver ini Berapa gitu Nah nanti akan dimasukkan ke coding Si transmitter ini Ya Jadi si Transmitter note 1 Harus tahu Harus dikasih ya Untuk MAC address dari Si receiver ini Begitu juga dengan Transmitter note 2 Itu juga harus dikasih MAC address Dari receiver ini Oke Nah kemudian Kita harus tahu juga ya Harus kasih juga Untuk SSID teman-teman Jadi SSID nya itu Itu digunakan untuk Mengkoneksikan ya Antara note 1 dan note 2 ini Ke jaringan wifi nya Gitu Nah nanti Disini kan saya menggunakan Hotspot Mipad ya teman-teman Ini adalah Mipad Nah nanti Mipad ini Ya Ini SSID yang saya kasih Di Tiga buah ESP ini Adalah Mipad teman-teman Jadi Dia akan terhubung ke Satu Ini Hotspot ini Gitu ya Tetapi ya Datanya itu Itu bukan langsung ke Mipad teman-teman Tapi datanya itu Langsung ke Receiver nya ini Jadi ke MAC address nya ini Gitu ya Jadi data Ini ya Note 1 Dia ngirim ke receiver Kemudian note 2 Ini juga Ngirim ke sini Gitu ya Nah dari sini Dari si receiver ini Dia akan Menampilkan ke Web Di lokal tadi ya teman-teman Ini adalah lokal ya teman-teman Bukan Bukan internet ya Jadi ini tidak terhubung ke internet Oke Oke teman-teman ya Sekarang kita akan lakukan Untuk pengujian dari alatnya Seperti apa ya Nah ini sudah saya Hubungkan ke Power nya ya Ini untuk power nya Ini saya hubungkan ke Adapter gitu ya teman-teman ya Adapter untuk charge HP gitu ya Nah ada tiga Nah ini yang Digunakan untuk Receiver nya ya teman-teman ya Jadi ini tidak dihubungkan Ke sensor Atau apa gitu ya Jadi Pure Dia menerima data Oke Nah yang disini Ya teman-teman ya Ini adalah untuk Yang di Note 2 Teman-teman ya Ini sudah ada Tandanya Note 2 Ini adalah Transmitter di Note 2 Ya Dia ada disini Kemudian ini untuk Yang transmitter Note 1 Ya teman-teman ya Ini Oke Nah ada disini Jadi ini sensor untuk Di Note 1 Yang ini Ya ini adalah Sensor untuk Yang di Note 2 Gitu ya teman-teman ya Oke Sekarang kita akan Lihat ya Disini Nah di tab nya ini ya Teman-teman ya Nah bisa kalian lihat ya Disini ada Suhunya ya Di port 1 Atau Note 1 ya Itu suhunya 29,31 Kemudian ini yang di port 2 Itu 30,13 ya Oh iya Jangan lupa ya teman-teman ya Hotspot nya Kalian hidupan ya Jadi untuk Digunakan Apa Untuk koneksi ya Jadi si ESP32 ini Ya Itu butuh Koneksi Ya Atau butuh hotspot Gitu ya teman-teman ya Sehingga Jangan lupa Kalian harus Sediakan Hotspot nya ya Ini ya Hotspot nya ini Saya on kan Hotspot nya Sehingga Si Note 1 ini Dia connect ke Hotspot Mi Pad ini ya Teman-teman ya Dan juga Note 2 Juga dia connect Koneksi ke Mi Pad Kemudian si Receiver ini Ya itu juga Dia connect ke Mi Pad ini Sehingga Saling connect ya Teman-teman ya Jadi si receiver Atau transmitter ya Ini transmitter Dia ngirim data Ke receiver Si ini juga Transmitter yang kedua ini Dia juga ngirim ke Receiver Nah kemudian Dari receiver ini Ya dia akan Melakukan broadcasting Ya teman-teman ya Atau mengirimkan ke IP lokal Gini Dalam bentuk Seperti ini Jadi ini IP lokal ya Seperti yang kalian lihat ya Disini IP lokal Ya Bukan IP public ya Teman-teman ya Oke Sekarang kita akan Uji coba ya teman-teman ya Sekarang ini kan Di Note 1 ya Note 1 Atau Board 1 ya 29,25 Oke sekarang Kita akan uji Teman-teman ya Nah ini Saya genggam yang ini ya Atau saya pegang aja Harusnya kan dia naik ya Teman-teman ya Nah saya Seperti ini aja Nah dia harusnya kan naik ya Nah itu 29,44 29,44 Nah 29,44 30 ya 30,81 ya teman-teman ya Bisa kalian lihat itu ya 30,81 ini Ini di Note jatuh Atau Board jatuh ya Ini saya uji Ini saya genggam gini ya Oke 32 ya teman-teman ya Dia naik ke 32 Oke 32,75 Oke Karena memang ada delay-nya teman-teman ya Jadi si Board ESP ini Dia mengirimkan ke receiver Kemudian receiver ke Sini Gitu ya teman-teman ya Sehingga ada delay-nya Oke Nah ini Jadi 33 ya 33,19 Oke Sekarang kita akan uji coba Untuk yang Kedua teman-teman ya Atau yang Note 2 ya Board 2 Oke Sekarang kita akan lihat Ini saya Genggam lagi ya Seperti itu Seperti yang di Note 1 ya Oke Ini saya genggam Apa yang terjadi gitu ya Oke Ini saya genggam ya teman-teman ya Nah Dia naik ke 30,75 Teman-teman ya Itu ya Kalian bisa lihat ya 30,75 Oke Nah 32,63 Jadi naik ya Ini saya genggam ya teman-teman ya Oke Dia naik terus ya Ketika Digenggam ya teman-teman ya Nah sehingga Kita bisa simulkan ya Bahwa Tiap-tiap sensor ini Dia itu merespon gitu ya Jadi Angka yang ada disini Itu dia merepresentasikan Tiap-tiap sensor Yang ada di tiap-tiap Note ini Gitu ya teman-teman ya Nah Nah sehingga Kalian bisa improvisasi Jika kalian itu ingin menggunakan Wifi ya Sebagai komunikasi datanya Ya mungkin kalian bisa pelajari ya Untuk video saya ini Oh ya Untuk coding seperti biasa ya Akan saya taruh di Blog saya disini ya teman-teman ya Agar kalian itu bisa memahaminya Dan juga bagaimana cara Penggunaan dari Alat ini Oke Oke Yang utama ya teman-teman ya Kalian harus tahu ya Nanti di blog saya juga Saya kasih tahu ya Bagaimana cara Untuk mengetahui Adres MAC ya Atau MAC address Dari si receiver Karena ini penting ya teman-teman ya Jadi kalian harus tahu MAC address dari receiver ini Sehingga nanti Pengiriman datanya Gitu ya Dari si transmitter 1 Itu tidak salah Tidak salah board gitu ya Artinya ya Jadi Kalian harus mengisikan MAC address Dari Target gitu ya teman-teman ya Di tiap-tiap ESP32 Sebagai Transmitter ini Oke gitu ya teman-teman ya Jadi Kesimpulannya Tadi ya Kesimpulannya Jadi Kalian harus Tahu Ini MAC addressnya Ya Dan kalian coding Di tiap-tiap Sendernya ini Atau transmiternya ini Oke Jadi karena di coding Transmitter itu kan ada MAC address gitu ya Nah itu kalian Isikan dari Si MAC address Yang ada disini Gitu ya Dan juga Disana juga ada SSID Nah SSID nya itu Ya kalian isikan Dengan SSID Yang ada di Hotspot kalian Kalau disini kan Mipad ya teman-teman ya Jadi saya isikan Ke Mipad Gitu ya Oke Mungkin itu saja ya Untuk demo dari alat ini Tadi sudah saya jelaskan ya Untuk skema dari ESP32 Ke sensor Gitu ya teman-teman ya Dan juga Untuk coding Kalian bisa lihat saja Di blog saya disini Oke teman-teman ya Saya Anwar pamit Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Agar kalian bisa Mengikuti update-up update Teknologi lainnya Yang tentunya Berbasis microcontroller Saya Anwar pamit Selamat siang Dah